Kami Insinyur Indonesia berbudi luhur dan berintegritas Kompeten dan profesional bertanggung jawab sepenuh hati Kami Insinyur Indonesia Kita mulai saja ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'atiru Wana umdu billahi min syurur yang kusina Wamin sayi ati akmalina Mayahdillahu palamudillalah Wama yudlil pala hadiyalah Amma ba'du Rekan-rekan mahasiswa Yang saya banggakan Pertama-tama adalah kita penjahatkan Kuji syukur kepada Allah SWT Atas karunianya Alhamdulillah Kita selalu dalam lindungannya Dan Alhamdulillah kita Selalu diberikan kecehatan Dan semoga kita selalu diberikan kekuatan Allah SWT Selamat salam Semoga tersuruh limpahkan Kedunan kita Suri tadunan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Rekan-rakan Untuk mempersingkat waktu Secara garis besar Proposal skripsi adalah Ini isinya Sistematika Penulisannya juga Seperti ini Tentu dari halaman judul Halaman pengesahan Abstrak Dapat isi Kemudian Ada bab-bab yang Tersampaikan Bab satu Tentang pendahuluan Bab dua Tentang tinjauan Pustaka Bab tiga Tentang metodologi Penelitian Ban empap Tentang jadwal Penelitian Kemudian Ada daftar Pustaka Inilah sistem Pastika penulisan Dari Proposal skripsi Ya Oke Di dalam Judul Judul Kita semua sudah tahu Judul itu minimal Harus ada Tiga variable Harus ada Ketak Mendeskripsikan Atau mengartikan Kata tersebut Merupakan Suatu masalah Ada Kata yang Mendeskripsikan Kata tersebut Adalah suatu Metode Dan harus ada Kata yang Mendeskripsikan Bahwa kata tersebut Adalah Hasil Dalam hal ini Karena proposal Berarti Rencana hasil Rencana hasil Yang diinginkan Nah itu Perhatikan Dalam judul Sehingga Perlu Apabila Ada yang sudah Punya judul-judul Yang saya sudah Persilahkan Untuk Lanjutkan Silahkan Ditinjau ulang Judul-judulnya Apakah sudah Tepat Memenuhi Tiga variable Tadi Ya Oke Kemudian Dan di dalam Bab satu Di pendahuluan Pendahuluan itu Sebabnya terdiri dari Satu Lantar belakang Dua Identifikasi Masalah Tiga Analisis Masalah Empat Argumentasi Lima Rumusan Masalah Enam Batasan Masalah Tujuh Tujuan penelitian Dan delapan Mantangat penelitian Sekarang kita bahas Tentang latar belakang Apa isinya Di dalam Proposal skripsi Latar belakang Ya Nah Di latar belakang ini Isinya adalah Menyampaikan Tentang lingkup Skripsi Oke silahkan Bentar ya Oke kita lanjut ya Kalau Lanjut Latar belakang itu Isinya adalah Menyampaikan Lingkup Skripsi kita Lingkup Skripsi kita itu Tentang apa Kemudian Ada apa Saja Di dalam Lingkup itu Gitu ya Nah ini Di Proposal Ini sebetulnya Si proposal ini Kalau kita dalam Penulisan jurnal Ini latar belakang Itu isinya ada Delapan poin ini Sebetulnya Tapi di dalam Proposal skripsi Ini dibagi-bagi Dibagi-bagi Ada latar belakang Latar belakang Artinya Kita Menyampaikan Lingkup Lingkup Skripsi kita Kita riset Skripsinya itu Tentang Apa Dimana Gitu Dan Mengapa Lingkup itu Gitu Ya Di latar belakang Kemudian Satu titik dua Itu tentang Identifikasi masalah Artinya Ada Identifikasi masalah Itu Menyampaikan Masalah-masalah Ada Masalah-masalah Yang ada Di dalam Lingkup tersebut Dalam lingkup Yang disampaikan Di latar belakang Itu Ada Masalah-masalah Apa saja Ya Ada Permasalahan-permasalahan Apa saja Uraikan Sebanyak-banyaknya Masalah-masalah Yang ada Di lingkup Yang disampaikan Di latar belakang Latar belakang Tentu linear Dengan judulnya kan Judulnya Tentang apa Sehingga Dia kan jelas Judul itu Menyampaikan Tiga variable Oke Dari masalah Metode Dan Solusi Artinya Ini dibahaslah Di latar belakang Lingkup Tentang itu Lingkup Tentang Apa namanya Masalah Yang akan Dibahas Metode Yang akan Dibahas Hasil Yang Ini rencanakan Itu berarti Latar belakangnya Menyampaikan itu Kaitan dengan Judul Kemudian Identifikasi Masalah Ini menyampaikan Masalah-masalah Apa saja Yang ada Di lingkup Tersebut Selanjutnya Analisis Masalah Di nomor Tiga ini Analisis Masalah Itu Menyampaikan Tentang Masalah-masalah Yang disampaikan Di nomor Tentang Penyelesaian Penyelesaian Masalah Yang sudah Ada Maupun Yang belum Ada Sampaikan Di sini Analisis Masalah Itu Berarti Dalam Misalkan Di identifikasi Masalah Di sini Terkait Dengan Lingkup Deskripsinya Misalkan Ada lima Masalah Yang kita Ungkapkan Kemudian Di analisis Masalah Disampaikan Dari Lima Identifikasi Masalah Tadi Disampaikan Masalah-masalah Dari lima Masalah Tersebut Itu Telah Dilakukan Apa Selama Ini Berdasarkan Studi Literatur Berdasarkan Buku Dan sebagainya Telah Dilakukan Apa Saja Nah Kemudian Argumentasi Poin Ini Argumentasi Ini Menyampaikan Pentingnya Masalah-masalah Tersebut Harus Kita Bahas Misal Dari Lima Masalah Ya Dari Lima Masalah Kemudian Dianalisis Masalah Tersebut Telah Dilakukan Apa Namanya Riset Menggunakan Metode Apa Menghasilkan Apa Misal Kemudian Masalah Berikutnya Tentang Apa Telah Dukakan Riset Menggunakan Metode Apa Menghasilkan Apa Nah Itu Adalah Analisis Masalah Sedangkan Argumentasi Masalah Menyampaikan Dari Masalah-masalah Yang Kita Sampaikan Di Analisis Masalah Tadi Ya Kita Bisa Menyampaikan Argumentasinya Adalah Masalah Pertama Telah Danggap Selesai Oleh Penelitian Terdahulu Tidak Dalam Studi Kasus Yang Akan Dilaksanakan Tidak Ada Urgensi Yang penting Untuk Dibahas Dari Beberapa Masalah Tergantung Nanti Ada Beberapa Masalah Yang Masuk Kedalam Kategori Jen Nah Artinya Argumentasi Itu Menyampaikan Dari Masalah-masalah Yang Disampaikan Identifikasi Masalah Kemudian Dianalisis Masalah Argumentasinya Menyampaikan Mungkin Beberapa Masalah Ini Dalam Setu Di Kasus Diskripsi Ini Ini Apa Namanya Tidak 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 Terlalu Penting Untuk Dibahas Tetapi Dari Permasalahan Permasalahan Yang Dianalisis Tadi Minimal Harus Ada Satu Yang Dianggap Sin Penting Untuk Lakukan Reset Begitulah Dalam Argumentasi Dikuatkan Mengapa Kita Akan Mengangkat Masalah Itu Nah Itu Diawali Dengan Pertanyaan Mengapa Ini Masalah Ini Yang Saya Angkat Misalnya Yang Di Identifikasi Masalahnya Ada Lima Yang Diangkat Masalahnya Satu Jelas Argumentasinya Mengapa Masalahnya Itu Yang Diangkat Sampaikan Di Argumentasi Nah Dirumusan Masalah Inilah Kemudian Jika Jadikan Menjadi Kalimat Tanyaan Tentang Masalah Yang Akan Diangkatnya Yang Diargumentasikan Menurut kita Masalah tersebut Kategori Penting Untuk Dilakukan Set Maka Dirumuskanlah Menjadi Rumusan Masalah Menjadi Sebuah Atau Beberapa Kalimat Tanya Bisa Satu Bisa Dua Bisa Tiga Dan Seterusnya Dirumusan Masalah Ini Isi Penting Di Dalam Bab Satu Kemudian Batasan Masalah Itu Bisa Menyampaikan Bisa Menyampaikan Lingkup Khusus Yang Dilakukan Riset Ya Lingkup Khususnya Tentang Apa Atau Bisa Disampaikan Tidak Membahas Tentang Apa Ini Disampaikan Di Dalam Batasan Masalah Kemudian Tujuan Penelitian Ini Harus Linier Dengan Remusan Masalah Artinya Di Dalam Remusan Masalah Merupakan Kalimat Tanya Di Dalam Tujuan Penelitian Merupakan Kalimat Jawab Menjawab Dari Remusan Masalah Kemudian Manfaat Penelitian Juga Linier Antara Remusan Masalah Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian Apa Yang Perlu Sampaikan Dalam Manfaat Penelitian Artinya Manfaat Penelitian Itu Kita Sampaikan Apabila Masalah Yang Disampaikan Di Dalam Rumusan Datar Belakang Kemudian Di Rumusan Masalah Ini Tersampai Tujuannya Maka Bermanfaat Untuk Apa Maka Disini Argumentasi Penelitian Mengungkap Masalah Tersebut Disini Harus Jelas Itu Supaya Manfaat Penelitian Juga Jelas Kita Menyampaikan Oh Ini Manfaat Untuk Ini Supaya Ini Agar Ini Seperti Itu Maka Argumentasi Masalahnya Disini Sangat Apa Namanya Menggiring Kita Untuk Bisa Menyampaikan Apa Namanya Rumusan Masalah Tujuan Serta Manfaat Argumentasi Bingung Nanti Menentukan Rumusan Masalah Menentukan Tujuan Dan Manfaat Karena Ini Hasil Linier Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Dan Nah Itulah Di bab Satu Pendahuluan Kemudian Yang kedua Di bab Dua Tentang Tinjauan Pertaka Nah Disini Sistematika Penulisannya Sudah Jelas Di bab Dua Itu Isinya Satu Penelitian Terkait Dua Landasan Teori Tiga Rangka Penelitian Dan Hipotesis Jadi begini Penelitian Terkait Itu apa Yang harus kita Sampaikan Dalam Penelitian Terkait Penelitian Terkait Berarti Kita melakukan Setidu Literatur Dari Jurnal-jurnal Yang telah Dipublikasi Bagaimana Kita lakukan Setidu Literatur Yang berkaitan Dengan Tema Penelitian Kita Tema Skripsi Kita Apa yang Disampaikan Penelitian Terkait Penelitian Terkait Yang disampaikan Adalah Tentang Masalah Yang diangkat Di jurnal Yang telah Dipublikasi Tentang Apa Metode Yang digunakan Di jurnal Tersebut Apa Kemudian Hasil Apa namanya Solusi Atau Kesimpulan Yang disarankan Atau Solusi Yang dihasilkan Dari Penelitian Tersebut Adalah Apa Sehingga Penelitian Terkait Ini Linier Juga Dengan Identifikasi Masalah Dan Analisis Masalah Identifikasi Masalah Dan Analisis Masalah Ini Akan Sahab Linier Dengan Penelitian Terkait Jangan Menyampaikan Penelitian Terkait Tetapi Tidak Ada Kaitannya Sama Sekala Dengan Analisis Masalah Analisis Masalah Tadi Isinya Adalah Menyampaikan Bahwa Dilingkup Sekripsi Di Riset Sekripsi Kita Itu Identifikasi Masalahnya Adalah Apa Saja Dari Mana Kita Bisa Mengetahui Masalah Masalah Tersebut Yaitu Kita Dari Setu Literatur Dan Dari Empiris Kita Dari Apa Yang Kita Lihat Apa Yang Kita Alami Dan Apa Yang Kita Temui Apa Yang Kita Rasakan Itu Tentang Identifikasi Masalah Sehingga Penelitian Terkait Juga Hokus Sama Ini Dengan Identifikasi Masalah Dan Analisis Masalahnya Maka Analisis Masalah Tadi Menyampaikan Masalah Yang Yang Ada Dilingkup Ini kan Pasti Masalah Masalahnya Harus Disampaikan Terlebih Dahulu Di Identifikasi Masalah Kemudian Analisis Masalahnya Itu Adalah Masalah Tersebut Itu Apa Namanya Masalah Tersebut Itu Berpengaruh Terhadap Apa Telah Diselesaikan Oleh Pertunuhan Terdahulu Menggunakan Metode Apa Dan Menghasilkan Apa Nah Sehingga Disini Ini Linier Dengan Dua Poin Satu Penelitian Terkait Ya Jadi Penelitian Terkait Seminimal Minimalnya Ada Berapa Seminimal Minimalnya Adalah Sejumlah Masalah Yang Diidentifikasi Di Dalam Terbelakang Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ario Oke lanjut Ya Jadi Seberapa Banyak Penelitian Terkait Yang Tersampaikan Ya Paling Tidak Seminimalnya Adalah Sejumlah Identifikasi Masalah Dan Analisis Masalah Disini Disampaikan Masalah Eh Penelitian Terdahulu Yang telah Dibulikasi Jurnalnya Membahas Permasalahannya Tentang Apa Menggunakan Metode Apa Menghasilkan Apa Dibahas Semua Sesuai Dengan Analisis Masalah Ya Kemudian Disampaikan Bedaannya Antara Antara Eh Penelitian Terdahulu Yang telah Telah Dipublikasi Itu Perbedaannya Ada Dimana Tambahkan Satu Paragraf Menyampaikan Perbedaan Baik Perbedaannya Ada Di Masalah Intinya Atau Perbedaannya Ada Di Metodenya Atau Perbedaannya Di hasil Yang Diinginkannya Silahkan Sampaikan Perbedaannya Dimana Tapi Tidak Boleh Tidak Ada Perbedaan Harus Ada Perbedaan Sehingga Disini Terat Kaitannya Dengan Argumentasi Di Latar Belakang Perbedaannya Dengan Penelitian Terdahulu Ada Di Mana Ada Di Apa Nah Itu Tentang Pustaka Poin Satu Pustaka Poin Dua Itu Adalah Tentang Landasan Teori Apa Isinya Landasan Teori Landasan Teori Itu Berisi Tentang Teori-teori Yang Akan Digunakan Untuk Menganalisis Menganalisis Masalah Maksudnya Menganalisis Masalah Itu adalah Untuk Menjawab Perumusan Masalah Untuk Mencapai Tujuan Penelitian Dan Mantap Penelitian Ya Untuk Tertapai Tujuan Penelitian Dan Bisa Bermanfaat Itu Menggunakan Teori-teori Apa Teori Mana Bisa Menggunakan SNI SNI Tentang Apa Ini Landasan Teori Tampilkan Juga Rumus-rumusnya Yang Akan Digunakan Di Landasan Teori Halo Teman-teman Dengerin Kan Soalnya Gak pada Artif Videonya Takutnya Saya Bicara Sendiri Lagi Kemana Takutnya Saya Sampai Bicara Sendiri Gak ada Yang Dengar Kalau Yang Memungkinkan Aktifkan Videonya Selanjutnya Tentang Kerangkap Penelitian Dan Hipotesis Nah Kerangkap Penelitian Dan Hipotesis Ini Hampir Sama Sebetulnya Isinya Dengan Metodologi Penelitian Yang Membedakan Disini Tentang Kerangkap Penelitian Dan Hipotesis Itu Adalah Menyampaikan Secara Ringkas Tentang Masalah Yang Mau Diungkap Ya Menyampaikan Secara Ringkas Atau Bisa Secara Detil Menyampaikan Tentang Masalah Yang Akan Kita Ungkap Di Dalam Rumusan Masalah Untuk Mencapai Tujuan Penelitian Itu Bagaimana Apabila Tujuan Penelitian Itu Telah Tersampaikan Itu Manfaatnya Menjadi Apa Itu Adalah Gambaran Yang Harus Tersampaikan Dalam Kerangkap Penelitian Dan Hipotesis Contoh Tadi Yang Punya Zaki Misalkan M. Zaki Jamjami Misalkan Rumusan Masalahnya Adalah Berapa Perbedaan Biaya Trust Beam Yang Tiang Apa Tadi Misalkan Akan Menyampaikan Tentang Berarti Hipotesisnya Adalah Apa Namanya Dasarkan Permasalahan Tentang Apa Yang Saya Menyampaikan Salah Dengan Menggunakan Saori Apa Sampaikan Maka Akan Diketahui Perbedaan Biaya Nah Itu adalah Angka Penelitian Dan Hipotesis Misalnya Ringkasnya Adalah Begitu Misalnya Angka Hipotesis Itu Tunjuan Keumusan Masalahnya Itu adalah Berapa Lama Perjalanan Saya Dari rumah Ke kampus Universitas Nusa Putra Tujuannya Adalah Untuk Mengetahui Selamanya Waktu Perjalanan Dari rumah Ke Kampus Manfaatnya Setelah Diketahui Berapa Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Perjalanan Dari rumah Ke kampus Sehingga Dapat Mempersiapkan Diri Setiap Berangkat Harus jam Berapa Agar Sampai Kampus Jam Berapa Nah Itu Contoh Remusan Masalah Tujuan Tujuan Manfaat Sehingga Kerangka Penelitian Dan Hipotesisnya Adalah Apabila Diketahui Dan Garak Rumah Ke Kampus Maka Dengan Analisis Prediksi Perjalanan Dari rumah Dengan Kampus Menggunakan Metode Akan Diketahui Jangka Waktu Perjalanan Dari rumah Kampus Sehingga Dapat Ditentukan Setiap Hari Berangkat Kuliah Harus Mulai Berangkat Jam Berapa Agar Sampai Ke Kampus Jam Berapa Nah Itu Adalah Satu Contoh Rangkat Penelitian Dan Hipotesis Nah Rangkat Penelitian Dan Hipotesis Inilah Yang Kemudian Pada Bab Tiga Dicabarkan Menjadi Metodologi Penelitian Metodologi Penelitian Itu Berarti Menyampaikan Setiap Tahapan Tahapan Yang Dilakukan Untuk Menjawab Rumusan Masalah Mencapai Tujuan Dan Agar Bermanfaat Nah Sehingga Suatu Contoh Misalkan Rumusan Masalahnya Adalah Berapa Lama Waktu Kejalanan Saya Dari Rumah Ke Kampus Misal Rumusan Masalahnya Adalah Itu Berarti Tujuannya Untuk Mengetahui Apalama Waktu Perjalanan Dari Rumah Ke Kampus Nah Disini Apabila Rumusan Masalah Seperti itu Dan Tujuan Penelitian Seperti itu Maka Metodologi Penelitian Tahapannya Tahapan Penelitiannya Berarti Diantaranya Satu Mendata Panjang Perjalanan Dari rumah Sampai Ke Kampus Kedua Mendata Alat Transportasi Dari rumah Sampai Ke Kampus Ketiga Eksperimen Mudah Transportasi Dari rumah Ke Kampus Menggunakan Sepeda Motor Kedua Eksperimen Transportasi Menggunakan Mudah Menggunakan Mobil Menggunakan Tentang Umum Dan Sebagainya Nah Setelah Diketahui Itu Kemudian Ketahui Apa Namanya Lama Waktunya Mudahkan Eksperimen Berarti Langkah Selanjutnya Adalah Mengidentifikasi Kendala Kendala Di Perjalanan Berdasarkan Metode Metode Yang Ditergunakan Berdasarkan Metode Transportasi Yang Ditergunakan Terus Sampai Seterusnya Tahapan Itu Sampai Menghasilkan Tujuan Menghasilkan Kesimpulan Sampai Menghasilkan Kesimpulan Oh Ini Membutuhkan Waktu 35 Menit Nah Itu Tahap Hanya Apa Saja Sampai Bisa Menghasilkan Kesimpulan Bahwa Dari rumah Sampai Kampus Itu Adalah 35 Menit Tahap Tersampaikan Di dalam Metodologi Penelitian Dan Di bab Di jadwal Penelitian Kegiatan Kegiatan Pertahapan Itulah Direncanakan Kegiatan Pertama Itu Apa Misalkan Mengukur Panjangnya Perjalanan Dari rumah Ke kampus Itu Kapan Dimulai Dan Kapan Terse Jadi Di sini Di sini Dijadwalkan Apalagi Tadi Yang mau CPM Tentang Penjadwalan Sampai Mau membahas Tentang Penjadwalan Proyek Penjadwalan Penelitian Saja Tidak Bisa Jangan Sampai Seperti Itu Sama 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 Itu Membeda Proyeknya Saja Yang ini Proyek Sekripsi Yang itu Proyek Apa Namanya Tower Itu Sama Sama Proyeknya Bisa Diketahui Contoh Pak Jaki Enggak Pak Nanti ingetin Lutfi Aja Pak Ingetin Lutfi Satu Contoh Ini Di dalam Proyek Kita Schedule Sudah Jelas Ada Urayan Pekerjaan Dan Sekripsi Juga Ada Harus Ada Urayan Kegiatan Gak Mungkin Melakukan Sekripsi Menyampai Sampai Menghasilkan Sesuatu Itu Pada Urayan Kegiatannya Kan Gak Mungkin Gitu Nah Maka Itu Diidentifikasi Itu Di Metodologi Pemirian Kemudian Setiap Kegiatan Kegiatan Itu Direncanakan Di Bapak Jadwalnya Kegiatan Apa Kegiatan Setu Literatur Dan Sampai Kapan Gitu Kegiatan Setu Literatur Membutuhkan Literatur Membaca Benar Sebanyak Berapa Lupa tuh Kuantiti Yang perlu Kuantiti Kuantitinya Sampaikan juga Schedule Proyek Di sana Ada Kuantiti Ditargetkan Disitu Dijadwalkan Di Lupa Kemudian Tentang Datar Pustaka Saya rasa Disini Sudah Paham Ya Seperti Contoh Tadi Di Apa Di Proposalnya Zaki Di Proposalnya Sampa Itu Sudah Ada Tanda Kurung Kutipan Dan Pasti Kutipan Kutipan Tersebut Dalam Bentuk Angka Menggunakan Metode IEEE Di Daftar Pustaka Ini Yang Dikutip Disampaikan Daftarnya Penulisnya Siapa Judulnya Apa Di Daftar Pustaka Saran Saya Ini Tetap Menggunakan Mendeley Supaya Sistem Sistem Kutipan Dan Daftar Pustakanya Benar Download Saja Mendeley Oke Saya rasa Itu ya Ada Pertanyaan Maaf Ijin Pak Ya Silahkan Tadi Kan Saya Belum Ya Belum Konsultasi Sekarang Ijin Pak Mau Asistensi Ya Sebentar dulu Takut ada Pertanyaan dulu Oke Baik Pak Tanyaan baru Ada pertanyaan Tentang tadi Ijin Pak Untuk Yang tadi Yang Yang Ini Yang Penelitian Terkait Itu Pak Itu Maksudnya Harus Misalnya Misalnya Saya Guaran Trust BIM Untuk Menopong Jaringan Listrik Kalian Atas Ya Pak Nah Seringkali Saya Ini Pak Saya cari Journal yang terkait Pak Maupun di Schooler Atau Dimanapun Pak Saya Saya Suka Dapatnya Warren Itu Gimbatan Itu Gimana Pak Maksudnya penelitian Yang terkaitnya Jadi Kayaknya Gak Linear Dengan saya Pasti ada Yang Linear Spesifiknya Itu Tentang Kata kuncinya Yang berkaitan Dengan Remusan Masalahnya Remusan Masalahnya Itu Tentang Apa Itulah Kata kuncinya Jangan Judulnya Baik Pak Jadi kan Saya Suka Cari Dengan Judul Saya Misalnya Warren Terspin Dengan Jaringan Listrik Kalian Atas Ternyata Yang keluar Jembatan Lagi Jembatan Lagi Kan Ini Kata kuncinya Akan Lebih Tepat Tentang Remusan Masalahnya Remusan Masalah Pertama Tentang Apa Berarti Kalau Dibuat Sebagai Kata Kunci Satu Kelimat Itu Kata kuncinya Apa Disitu Itulah Yang Disari Dalam Arttrak Ada Keyword Atau Kata kunci Itu Kata kunci Itu Mendeskripsikan Dari Apa Namanya Kalimat Kalimat Atau Dari Masalah Serta Tujuan Kesimpulan Dan Metode Yang Ada Deskripsi Kita Itu Kata kunci Nah Dalam Remusan Masalah Juga Disitu Kalau Kita Buat Kata kunci Rumusan Masalah Pertama Itu Kata kuncinya Apa Sersingilah Tentang Itu Literaturnya Belum Tentu Sama 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 Yang Listrik Belum Tentu Gak Masalah Linier Dengan Rumusan Masalah Tadi Misalnya Anggaran Biaya Tapi Yang Keluarnya Bangunan Gedung Gak Masalah Linier Gitu Misal Misalkan Tentang BIM HBIM WF Misalkan Kan berarti Kata kunci Bisa Biaya Biaya Konstruksi WF Kata kuncinya WF itu Tidak hanya Digunakan Lamput Yang Listrik Terus Ada Pengaral Dujas Dan Dingin Baik pak Makasih pak Masukannya pak Baik Ada lagi Kalau Gak ada Silahkan Meraihan Alpauzi Untuk Menyampaikan Masalah Sekripsinya Halo pak Oke Percepatan Lalu kebawah Ini dia Oke baik Sebentar dulu Pelan-pelan Saya ingin Koreksi sebentar Yang Ya pak Oh Berdasarkan Orang di atas Maka tugas Akhir Ini beda Bukan tugas Akhir Ya Tugas Akhir itu Untuk D3 Ya Sudah pak Terus kebawah Terus Identifikasi Masalahnya Apa Ini pak Nah ini Nanti Ini Tentang Tentang Ini Oke Bisa Dilanjut Ya Ini saya langsung Koreksi saja Identifikasi Masalah Disini Harus Menyampaikan Masalah-masalah Yang ada Dilingkup Itu kan Latar belakang Tadi Bicara tentang Manajemen Tentang Proyek Dan sebagainya Ya pak Nah disini Tentang itu Sampaikan nih Masalah-masalahnya Itu apa Oh siapa Kemudian Kemudian Dianalisis Disini Masalah-masalah Tadi itu Telah dilakukan Apa Makanya Wajib Wajib Literatur Oke Baik pak Baru Argumentasinya Argumentasi Termasuk Nantinya Akan Dijadikan Reposan Masalah Diargumentasi Dianggap Nah ini Yang paling penting Sekarang Di Apa Namanya Di proyek Sipa ini Ini yang paling penting Tentang Metode Inilah yang Dianggap Penting Silahkan Argumentasikan Kenapa Itu penting Siapa Argumentasi Baru Masalahnya Kebawah Berapa Lama Durasi Nelesai Berapa Jangka Waktu Nelesaian Bagaimana Perbaringan Jangka Existing Nah Ini kan Muncul Rumusan Masalah Ini kan Dianggap Ini yang Penting Menurut Emraehan Ya Itu harus Ada Argumentasi Disini Satu Tentu Siap Oke pak Oke Saya rasa Itu ya Yang lainnya Sudah jelaskan Saya sampaikan Tadi ya Mohon Raihan Yang lain-lainnya Sudah jelaskan Sesuai Dari saya 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 presentasikan Yang saya sampaikan Tadi Oke Sudah pak Oke Seperti itu Silahkan Apa namanya Lebih Diperbaiki Lagi Tentang ini Dan segera Selesaikan Proposor Sekripsinya Oke Baik pak Terima kasih pak Silahkan Ditutup Saksikringnya Oke Cukup ya Tidak ada Pertanyaan lagi Jika cukup Cukup ya Oke Jika cukup Pertemuan kita Di bubangan Pertama Skripsi ini Kita Asiri Kurang lebihnya Mohon di maafkan Ijin pak Iya siapa Saya pak Jaki pak Oh iya Untuk ini pak Untuk Mungkin Setelah Nanti Untuk bimbingan selanjutnya Kita Seperti ini Jum Bersama gitu pak Atau kita Masing-masing Kita kontak Masing-masing Mengugah Di sistem Bimbingan Jadi mau Jum atau tidak Nanti kondisional Saya melihat Sudah mengugah Apa Berarti ada kemungkinan Kita bisa Sama-sama lagi gitu pak Kemungkinan bisa Sama-sama lagi Nanti Kalau sama-sama Atau tidak Saya nanti akan Lihat dari Bimbingan Yang sudah dianggap Apa Yang sudah dikoreksi Dan Apa Yang ini apa Sehingga Kita bisa menganalisis Wah ini harus Jum lagi Kayak gitu Jika dianggap Tidak perlu Ya sudah Berarti sampai Seminar Tidak perlu Zoom Untuk tahap berikutnya Mungkin akan terjadi Beberapa kali zoom Ada lagi Cukup ya Oke kalau cukup Sekali lagi pak Silahkan pak Tata Ini pak Ini pak Sebetulnya ini di Keluar ini Apa ya Kalau Untuk yang PKL pak Bisa dimasukin sekarang pak Ke bimbingan pak Yang belum pak Bisa Bisa Yang PKL Makanya segera Makanya segera yang PKL Ini nanti Gagal Gagal lulus Kalau PKLnya belum Ini Ya Coba Makanya Gagal lulus Nanti Kalau PKLnya belum Segera Yang belum Ini PKL Segera Itu Ya pak Ini Siapa Udah pak Kemarin juga Udah ngurus-ngurus Tapi Si Web Bimbingan Untuk Saya masukin Hasil 8 PKL itu Belum ada Oh Kan PKL PKL itu kan Harus Registrasi Setelah Registrasi Baru Dijadwalkan Pembimbingnya Siapa Baru Di sistemnya Ada Tidak Tiba-tiba Muncul PKL itu Kalau yang sudah Registrasi PKL Pasti Namanya Sudah ada Di Link Bimbingan Dan Pembimbingnya Siapa Kebetulan Sudah sih pak Untuk Mohd Rian Sudah Register juga Udah bilang Cuman masih belum Sampai sekarang Apa Registernya Itu pak Kalau gak salah Kan di web Karir pak ya Ya Sudah register Si pak Cuman Kemarin Sudah Komprimasi Semangku Tapi Sampai Sekarang Mungkin lagi Sibuk Pak ya Belum Disuruhkan Untuk di web Di web Bimbingan Kalau gak salah Ada Biaya ADM PKL itu Pasti itu Harus terselesaikan Dulu Sudah sih pak Muncul Namanya Di itu Lepat Tata Ada muncul Liling Bimbingan Ada pak Cuma Yang Itu Kan Dulu Waktunya Pak Ngambil Satu bulan Kalau gak salah Bulan September Sekarang kan udah Lewat tahun Gimana pak Di edit lagi Apa gak pak Ya gak masalah Artinya kan Belum bisa Dikasih nilai PKL Karena PKL kan Boleh semester Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8 Betah jadi Mahasiswa Nambah Semester 9 Gitu Gak makasih pak 8 semester Siapa Gitu Kalau patatang kan Sudah ini Yaudah Tinggal Apa Kan patatang Setiap hari Di lapangan Di proyek Tinggal bikin laporan Saja Selesai Iya pak Tapi kan Tapi kan Yang dikerjakan Sehari-hari Di proyek rutin Pak Pimpinan Gak ngijinin Kalau PKL Di rutin pak Kemarin Ngasihnya Di pembangunan Gitu pak Di paket-paket Itu paketnya kan Belum ada Gitu pak Jadi di rutin Gak bisa Gak bisa Dibukin PKL Kira Kira Yang diizinkan Oleh pimpinan Yang mana Pokoknya Starget kan Sebelum Sebelum Bulan Juli Itu sudah harus selesai PKL itu Laporan Siapa Siapa Juli Karena ini Ada Satu kegiatan pak Makanya Waktu sama pak Eko Ke bapak Bisa gak Untuk laporan Bertiga Gitu pak Karena Kegiatannya Satu kegiatan Lalu saya masuk Gitu pak Ini PKL itu Satu proyek Bisa bertiga Tapi Laporan PKL nya Topiknya Harus masing-masing Topik ininya Topik Apa namanya Temuan kasusnya Harus membahas Masing-masing Satu proyek itu Gak mungkin Hanya Satu Item pekerjaan Iya Silahkan kan Disana Wajib ada Temuan kasus Di PKL itu Temuan kasusnya Dibeda-bedain Walaupun Tempatnya Sama Siapa Siapa Ini Juli Lambat-lambatnya Itu Juli Kenapa Karena Direncanakan Sudahnya Agustus Iya pak Terus kan Buat yang sekarang Juga ini Udah ada Tagihan nih pak Terakhir bayarnya Bulan apa Apa ini mungkin Ini dari teman-teman Gitu pak Untuk Dibimpingan Apa ya Udah ada Iya Lihat disiakan Itu saya Kurang Kurang hafal Itu Apa harus Secepatnya Sebaiknya Secepatnya Kita gak ada gangguan Agustus Wisuda Pokoknya targetnya Agustus Wisuda Siap Siap pak Ya Jadi Yang belum Perkaya Segera Ya Tinggal Satu lagi Perkaya Yang belum ada Nilainya pak Iya Cukup ya Pak Tatang ya Iya cukup pak Cukup pak Siapa Terima kasih pak Kalau gitu Saya akhiri Kembali Akhiri Pura-pura Sekarang Akhiri Benaran Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Bila itu Pukulidaya Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih pak Ya Sama-sama Saya tetap ya Tapi kita harus Sebenarnya Kami Menerangi Negeri Mempersatukan Nusantara Membuka Cakra Walat Dunia Kami Insinyur Indonesia Kami Memajukan Bangsa Mensejahterakan Masyarakat Untuk Kemanusiaan Semesta Alam Kami Insinyur Sama-sama 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 Terima kasih.